Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Anak Kusmawati Saya akan membuat suatu media pembelajaran Untuk anak usia dini Yang bahan-bahannya terbuat dari barang bekas Jangan lupa video ini di like Dan di subscribe Kalau boleh di komen juga Untuk memenuhi tugas uas saya Bahan-bahan yang diperlukan Untuk membuat prakarya Laptop ini adalah Yang pertama adalah Dus Kertas origami yang berwarna hitam Krayon Penggaris Gunting Cutter Lem kayu Dan yang terakhir adalah Spidol Cara membuatnya adalah Yang pertama kita siapkan Dus bekasnya Yang telah diukur Dengan panjang 50 cm Serta lebarnya 25 cm Kemudian kita lipat Dua Dusnya Seperti ini Kita lipat Dua Menjadi di tengah Kemudian Di tengah-tengah ini Kita lem Kurang lebih 2 cm Ke 2 cm Kemudian Kemudian kita rapatkan Dan tekan-tekan Bagian tengah ini Kita tunggu beberapa saat Sampai lemnya Benar-benar Kuat Menempel Sambil menunggu Lem ini Mengering Kita akan membuat Huruf-huruf Dan angka-angkanya Kita siapkan Dus Spidol Dan Penggaris Oke selanjutnya Kita akan membuat Huruf dan angka Dari dus bekas ini Ukurannya Sisi-sisinya adalah 2 cm Ke 2 cm Kita akan mengukur Supaya rapi Memakai penggaris Dan memakai Spidol Selanjutnya Kita akan memotong Garis-garis ininya Dengan menggunakan Katar dan Penggaris Bismillahirrahmanirrahim Kemudian kita akan Membuka Dan akan menggunting Kotak Nah setelah dipotong Dadu seperti ini Kita akan mulai Membuat Huruf ataupun Angka Oke kita akan Pertama membuat Huruf Alphabet Alphabet Dari A Sampai Z Kita akan membuat Huruf A Selanjutnya Setelah kita Buat huruf Dan angka-angkanya Kita akan Mewarnai Setiap hurufnya Dengan Warna yang Berbeda-beda Misalkan Huruf A ini Dengan Yang Orangnya Kita warnai Angka Angka Satunya Kita warnai Juga Menggunakan Krayon Kemudian Angka Duanya Kita Dengan Warna Yang Lain Inilah Hasilnya Untuk Angka Dan huruf Kita bisa Menambahkan Dengan Tombol-tombol Yang lain Seperti Enter Spasi Backspace Dan Yang lain Setelah Lipatan Ini mengering Kita siap Untuk Menempelkan Angka-angka Dan huruf-hurufnya Di atas Bagian Yang ini Kita akan Susun Menurut Urutannya Ataupun Bisa diacak Untuk Angka Satu Bisa Berurutan Untuk Angka Nah Setelah Disusun Seperti Ini Maka Kita Akan Menempelkan Satu Per Satu Ditempelkan Menggunakan Lem Menggunakan Lem Kayu Kita Lem Satu Per Satu Dan Kenapa Harus Disusun Dulu Supaya Angka-angka Dan huruf ini Sudah memiliki Tempatnya Jadi Tidak Berantakan Nah Seperti ini Nanti bisa Melibatkan Anak-anak Juga Untuk Menempel Selanjutnya Pengerjaan Yang terakhir Selanjutnya Setelah Ditempel Semua Tombol-tombol Huruf Dan Angkanya Kita Kita Akan Menempelkan Layarnya Menggunakan Kertas Origami Berwarna Hitam Ini Untuk Layarnya Oke Kita Akan Lem Samping Sisi Sisinya Kemudian Kemudian Kita Tampilkan Yang satunya Samping Samping Dan yang terakhir Kita akan membuat Kamera Laptopnya Disini Selanjutnya Selesai Sudah Dan Laptop Siap Untuk Dimainkan Terima kasih Teman-teman Sudah Menyaksikan Video ini Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax